Perang Dunia II adalah salah satu peristiwa paling traumatis dalam sejarah dunia. Tetapi di sisi lain, Perang Dunia II ini juga menghasilkan beberapa penemuan yang sepenuhnya mengubah dunia. Salah satu penemuan utama era ini adalah rungga magnetron yang membuat radar sangat efisien. Rungga magnetron juga diaplikasikan dalam oven microwave yang digunakan untuk menghasilkan gelombang mikro berdaya tinggi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi ilmu fisika dibalik rungga magnetron. Rungga magnetron bekerja berdasarkan prinsip osilasi LC. Osilasi LC terjadi ketika kapasitor yang bermuatan daya ditempatkan di sepanjang induktor. Pengaturan sederhana ini menciptakan gerakan bulat-bulat elektron. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang osilasi, silakan klik tombol I. Ketika dipasangkan antena dengan induktor dan ditepatkan dekat dengan induktor sirkuit LC, antena akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Ini adalah teori dibalik rungga magnetron. Sudah jelas bahwa energi osilasi dan radiasi yang terkait dengan perangkat teoretis ini akan habis dengan cepat karena kehilangan energi dalam bentuk radiasi. Bagaimana perangkat teoretis ini dapat dikonversi menjadi perangkat praktis? Mari kita lihat ini di sesi berikutnya. Bayangkan konfigurasi ini, katoda dan flamen. Aliran arus yang melalui flamen akan memanaskan katoda. Dan karena ini, elektron akan dipancarkan darinya. Fenomena ini dikenal sebagai emisi termionik. Menariknya dalam hal ini, elektron kembali ke katoda. Jika kita menempatkan anoda dengan potensial positif, elektron yang dipancarkan terakselerasi dan bergerak menuju anoda. Sebagaimana dinyatakan oleh teori radiasi, muatan menghasilkan radiasi ketika mereka berakselerasi. Namun, dalam pengaturan ini, elektron tidak terpancar secara efisien karena mereka menghabiskan sangat sedikit waktu di ruang interaksi. Untuk meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh elektron di ruang ini, magnet permanen dimasukkan ke dalam strukturnya. Medan magnet memaksa elektron untuk mengambil jalur melengkung. Karena jalur elektron sekarang melengkung, waktu yang dihabiskan elektron dalam ruang interaksi meningkat. Struktur terakhir yang terbentuk dikenal sebagai magnetron hal. Magnetron hal lebih efisien daripada teknologi yang dijelaskan sebelumnya, namun efisiensinya dapat lebih ditingkatkan dengan bantuan osilasi LC yang kita lihat di awal video ini. Mari saksikan bagaimana kita mencapai osilasi dalam magnetron. Untuk mencapai osilasi, anoda dirancang dengan rongga. Rongga ini menyebabkan perbedaan besar dalam fisika magnetron. Untuk memahami ini, mari kita bayangkan kasus sederhana. Mari kita bayangkan sebuah batang logam dengan rongga. Anggap muatan negatif lewat di dekat logam. Muatan negatif jelas akan mengusir elektron di dekatnya, seperti yang ditunjukkan dalam animasi ini. Demikian pula, ketika muatan negatif lewat di dekat rongga, elektron di sekitar permukaan rongga terganggu. Anda bisa melihat bahwa akumulasi muatan positif dan negatif terjadi di permukaan rongga karena gangguan ini. Singkatnya, permukaan rongga bertindak sebagai plat kapasitor. Jika Anda menghubungkan induktor melintasi permukaan rongga, muatan akan mulai berosilasi. Fisika sederhana ini adalah dasar dari rongga magnetron. Sebuah magnetron memiliki banyak lubang seperti itu. Banyak elektron dikeluarkan dari katoda oleh emisi termionik. Mari kita lacak efek dari elektron pertama yang dikeluarkan ke rongga-rongga ini. Sebagaimana dijelaskan di atas, elektron ini akan menginduksi muatan positif dan negatif pada permukaan rongga. Di sini, rongga-rongga diatur secara melingkar. Ini berarti pasangan permukaan rongga yang bermuatan tidak dapat tetap dalam isolasi. Untuk menjaga medan listrik nol pada logam, semua pasangan rongga harus bermuatan dengan polaritas yang berlawanan. Satu hal yang menarik untuk dicata di sini adalah bahwa permukaan lengkung rongga bertindak sebagai induktor. Ini berarti bahwa akumulasi muatan akan menjadi osilasi LC yang serentak. Dengan bantuan lup logam dan antena, osilasi ini diekstraksi dan diubah menjadi gelombang EM. Osilasi ini akan dipertahankan dalam magnetron karena elektron terus mengalir dari katoda ke anoda dan mentransfer energinya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi pada elektron yang tersisa di ruang interaksi. Elektron pertama yang mencapai permukaan rongga telah menciptakan pola muatan pada rongga. Ini berarti elektron yang tersisa akan tertarik ke daerah muatan positif dan mereka akan membentuk pola jari-jari roda atau spoke wheel yang menarik seperti ini. Karena muatan pada rongga berosilasi, maka spoke wheel harus berputar seperti yang diilustrasikan. Fenomena ini bisa dihubungkan dengan analogi keledai, wortel, dan tongkat. Di sini, tidak peduli berapa banyak langkah yang diambil keledai untuk mencapai wortel, wortel akan tetap selalu berada di luar jangkauannya. Yang harus Anda perhatikan, antena hanya terhubung ke rongga tunggal, karena garis medan magnet yang dihasilkan dalam satu rongga juga terhubung dengan rongga lainnya. Fenomena ini disebut mutual coupling. Ini berarti ekstraksi energi magnetik dari satu rongga akan sama dengan ekstraksi dari semua rongga yang digabungkan. Rongga magnetron dikembangkan di Inggris selama Perang Dunia II untuk meningkatkan teknologi radar. Rongga magnetron mampu menghasilkan denyut berdaya tinggi pada panjang gelombang yang lebih pendek, dan ini memungkinkan pendeteksian objek yang lebih kecil. Ukuran kompak rongga magnetron membuat ukuran radar lebih kecil. Teknologi Inggris ini ditransfer ke AS selama Perang Dunia II, dan pada awalnya para ilmuwan AS mengalami kesulitan dalam memahami ilmu fisika dibalik rongga magnetron. Ini berarti bahwa teknologi yang sekarang Anda pahami adalah salah satu teknologi rekayasa yang paling rumit. Terima kasih telah menonton!